Yo guys, balik lagi sama Mevin di Minecraft lagi So, kali ini kita bakal bahas update-an dulu Karena ada update beta baru ya Oke, versi barunya itu 1.20.80.20 Kemarin kalo gak salah masih 1.20.70 ya Oke, jadi yang pertama disini ada coming soon Waduh, apa ini? Coming soon hardcore mode Hardcore mode bener-bener bakal ada di Minecraft Bedrock Edition Atau MCPE Cuman di versi sekarang itu belum ada Jadi ini dia baru ngasih tau Kalo misalkan nantinya hardcore mode bakal ada di MCPE ya Jadi kalian siap-siap aja Disini kalo kita liat baru seputar survival kreatif sama adventure ya Nah, dia belum ada ketambahan hardcore mode Kalo gak salah dia lagi benerin bug yang selain ini Itu dead bug Jadi bug yang bikin kalian kadang glitch Bikin damage terus metong Nah, itu kalo di hardcore merugikan banget Makanya itu lagi dieliminasi sama Mojang Lagi dicoba diperbaiki Supaya ntar gak merugikan gitu Repot kalo udah hardcore ya Malah jadinya mati gara-gara bug itu Wah, Mojang harus tanggung jawab keras ya Terus juga disini ada update dari yang namanya ini Vault Jadi Vault sekarang bentuknya udah lebih baru Dan suaranya disamain kayak java Jadi bentuk bagian topnya atau bagian atasnya kurang lebih kayak gini Bentuk pinggirannya sama Jadi kalo dari jauh kita liat dia ada kayak warna oranye Dia belum dibuka sama player Kalo dibuka ini bakal ada suaranya sama banget Bam Oke, gitu ya Langsung dapet ini guys Dapet iron pick up, unbreaking 2, dan efisiensi 2 lumayan Terus tambahan shovel Efisiensi 3 Wedeh, boleh juga ya Oke, nextnya disini ada features dan juga bug fixes Yaitu wolf armor Nah, sekarang wolf armor itu dan armadillo Sekarang udah diluar toggle eksperimen Nah, guys Kalo misalkan kalian liat di menu apa namanya Kalian bikin kayak world gitu kan World template itu biasanya kan ada Sekarang dia cuma ada update 121 kalo gak salah Jadi kalo gak salah sebelumnya kan ada toggle juga Update wolf armor dan juga armadillo Sekarang udah gak ada Oke, sekarang kita bisa warnain wolf armor dengan total 16DE Jadi kalian bisa cari aja disuruh papel kalian Pewarna untuk ini Wolf armor disini saya udah sediain Wolfnya dan juga warna-warnanya Ya, jadi untuk cara warnainya Sebenernya sama kayak leader ini ya Leader armor dan yang lain-lain Karena gak bisa langsung ke wolfnya Gak bisa sama sekali Jadi kalian harus cemplungin kayak gini Bam Langsung Jadi warna putih Kalo kita pasang, bam Jadi seperti itu guys Sip ya Terus juga disini ada warna light Pokoknya light grey day Bam Kita coba Bam Jadi seperti itu Oh gak bisa ya Emang harus diginiin Harus diganti Nah gitu ya Terus ini yang warna apa namanya ini Pokoknya yang berikutnya ya Kita bakal coba lagi disini Ntar agak lama Sip Kita bakal coba Peseng lagi warna hitam ya Nah jadi kurang lebih seperti itu Warna coklat juga Sip Coklat Jadi kayak gitu Jadi yang terakhir BEM Nah jadi udah bisa diwarnain gitu guys ya Ada ini guys Bertindak sebagai shield Dan menyerap sebagian besar kerusakan yang diarahkan ke wolf Nah jadi ini guys Kalo misalkan kalian punya wolf Terus kalian tem Tem dulu Lama banget tanknya perasan Nah itu dia Suruh duduk Terus kita kasih armor Terus kita bakalan coba untuk Apa ya Kita damage ya Jadi gak langsung kena si wolfnya Jadi bakal terlindung dulu nih guys Pake si armornya ini Nah kalian bisa liat ya Disini ada kerusakan guys Jadi armornya itu ada beberapa titik kerusakannya Terus juga dia 64 durability ya Ada retakan yang muncul di armornya Lalu akan rusak kalo habis durability Tapi bisa di fix Nah jadi kalian bisa fix Pake yang namanya armadillo Skute Kita bakal coba Duduk dulu kalo gak salah Duduk ya Nah itu dia Langsung di fix Kalian bisa liat ya Ini susah banget Diliat deh Nah langsung ilang ya Dia retakannya Dan ini sudah kembali Nah kalo dia udah berdiri Dari duduk Berarti udah komplit Cuman ada beberapa masalah yang diketahui Jadi wolf yang memakai wolf armor Tidak memicu kekebalan Pasca kerusakan Mengakibatkan wolf armor Dihancurkan dengan cepat Oleh sumber kerusakan yang terus menerus Seperti lava dan slime dan magma cubes Nah jadi gini guys Kalo misalkan Kalian udah ada armor Dan juga udah pake wolf armor Terus dia udah di fix ya Tapi dia kena damage terus menerus Kayak lava itu bakalan cepat durabilitynya Dan itu masalah yang Harusnya Next update diperbarui ya Karena itu gak sesuai Gitu guys Oke berikutnya juga disini wolf Yaitu keras serigala Yang dijinakin sekarang diarsir dengan benar Terus juga ekor serigala Sekarang berada pada posisi Yang benar saat duduk Ekornya dia udah benar Dia mancung ke belakang Nah kita bakal coba BM Nah jadi muncul yang udah benar ya Sip Kayak gitu Jadi kayak ada Degradasi warna juga Bawahnya gelap Oke nextnya disini ada armadillo Yaitu breeding cooldown Tidak lagi diatur ulang Setelah roll up Jadi dia kalo gak salah Begitu roll up Dia langsung reset ya Untuk cooldownnya Breeding cooldownnya Tapi sekarang udah di fix Di versi yang baru ini Nextnya juga disini Spider dan cave Spider sekarang takut pada armadillo Bahkan ketika eksperimen Diaktifin Kita bakal coba langsung aja Bam Spider Cave spider Taruh aja langsung ibrit Bam Oh langsung Terjauh dia ya Kayak orang dikejar utang tuh Kabur Oke berikutnya disini ada block Yaitu sweet berry bush Sekarang menjatuhkan hingga 6 Sweet berry Saat ditambang Menggunakan ancient fortune Sampai 6 ya Maksudnya itu hingga 6 Berarti itu Gak selalu 6 ya Kita coba lihat Dapet berapa Dapet 3 Nah kadang 3 disini Dapet berapa Kalau dapet 5 Berarti nambah 2 Disini Dari 5 Nambah 2 juga Nambah 7 Emang gak Ini ya Gak selalu Bagus Kalau pake fortune Sebenernya sama aja Terus juga disini Berikutnya ada Coco pot Konsisten drop 3 Coco bin Nah jadi untuk Coco bin Kita bakal coba Bam Nah dia udah drop ya Kenapa dia gak mau Nah itu dia Kita ambil Dapet berapa Harusnya dapet berapa 3 ya Kalau dia liat Ya dapet 3 ya guys ya Oke nextnya disini Double slap bisa lagi Ditumpuk jadi Satu blok penuh Jadi ini ada bug Jadi sebelumnya itu kadang Ada beberapa blok Yang sama persis Dia gak bisa langsung Jadi gitu Jadi blok Oke kita langsung aja Disini ada gameplay Fix posisi vertical mobs Yang dijinakan Dari sudut pandang Klien atau tamu Setelah mereka Berteleportasi Ke pemiliknya Jadi ini udah di fix Nextnya ada horse Dan boat gak lagi Meluncur ke lokasi sebelumnya Yang tidak terduga Saat naik atau turun Terus juga disini ada Beberapa update Pada realm stories Jadi ini lumayan Ada banyak Jadi kalian bisa lihat Gambar ini aja Ada beberapa tambahan Baru dari realm stories Oke nextnya ada user interface Yaitu tombol feedback Maksudnya Dipindah dari bawah Tab general Dengan label Pusat bantuan Katanya di tab general Di bagian bawahnya Saya gak tau dimana Untuk feedback Ya sebenernya kalian bisa Langsung ke ini sih Ke halaman Laporan bugnya itu Gak usah dari tombol feedback Saya jarang banget soalnya Terus juga nextnya disini Menambah tombol on off Tip para mainan Dan tombol untuk mulai ulang Di setting bagian bawah general Dimana gak ada apa-apa Saya gak tau ya Pokoknya kurang lebih Seperti itu guys Atau di accessibility ya Saya gak tau Gak melihat soalnya guys ya Berikutnya Meningkatkan interval waktu Untuk menampilkan tip pembuatan standar Nextnya menambah tombol import retail world Di setting storage screen Storage ya Jadi kalau kalian lihat Di bagian storage Verse the storage Loh kok gak ada storage Iya guys gak ada storage Waduh Oh mungkin saya gak login ya Iya gak login ya Maksudnya gak masuk ini ke gamenya Jadi ya mungkin gak muncul Jadi satu-satunya cara Kalian harus login dulu Baru muncul kayaknya sih Oke nextnya disini ada peningkatan Jangan jangkauan tombol pindah ke atas Sekarang anda dapat meluncur perlahan Ke tombol dekat Tanpa menghentikan gerakan Jadi kalau gak salah di hp Kalau kalian pake depet Yang sebelah kiri buat lari Kalau gak salah Kalian geser ke kanan Dia malah tiba-tiba stop ya Tapi di versi sebelumnya tuh Masih lancar aja Dan sekarang udah di fix Untuk di android ya Oke nextnya juga disini ada dunia Yang di import dari layar play baru Kini memiliki spasi Sebelum akhiran di import Hanya peratinjau Import ya Jadi ini kayak ada spasi Nah ini guys Oke berikutnya Di perangkat sentuh Saat item ditukar Icon kini bergerak Ke arah yang benar Ya nextnya itu Custom decorated pots Dan dyed banner Kini ditampilkan Dengan benar Di slot keluaran crafter Jadi kalau kalian pake crafter ya Udah di fix Nextnya itu Di perangkat sentuh Item yang dipilih Kini memiliki Latar belakang biru Di semua layar Jadi ya gitulah Oke nextnya Animasi item terbang Tidak lagi hilang Di layar beacon Kartografi Dan smiting table Versi layar sentuh Oh jadi untuk di hp ya Oke disini ada beberapa Pembaruan teknis Ada pada api ya Terus juga ada beberapa Pembaruan pada blok Kamera Komponen Editor Entity filter Molang Dan yang terakhir Beberapa pembaruan Pada stability Dan performance Oke nextnya itu ada grafis Yaitu fix sebagian blok penuh Misalnya redstone lamp Rock light Glow stone Dan lain-lain Yang ditandai sebagai point light Di TDP Technical Divert Preview Mereka masih dapat diubah Jadi point light Tapi tidak memiliki Oklusi Atau bayangan Jadi kita bakal coba Langsung nyalain Bam Oke Mantap sekali Oke Yap Nah jadi kalau untuk lampu Bam Ini maksudnya Nah Jadi kalau gak salah Dia tidak memiliki Oklusion Atau bayangan Jadi efek gelap gitu ya Kalau gak salah Terus kayak ini Glow stone Mungkin enak sih sih Ini ya Slash Night Oke Kayak gini ya Kalau ini Si lantern ya Seperti itu guys Ini kok kayak gak ada Cahayanya gitu loh Cuman kayak nyala doang coy Mungkin belum ditambahin Atau gimana Pokoknya seperti itu ya Jadi Bayangan-bayangannya itu Untuk point lightnya ya Frog light ya Mungkin ya Kita bakal coba dulu Frog light mungkin Bakal cobain Bam Yap Jadi dia tidak memiliki Occlusion Jadi kayak efek gelap gitu Ya seperti itulah ya Menambahkan penggeser Kualitas khusus Untuk point light shadow Di TDP Menambahkan efek Point light khusus Di TDP Video kalian cek Di bagian divert Yang mana guys Point light shadow Shadow quality Ini kan udah biasa ya Ini kalau gak salah Emang dari sebelumnya Begini guys Terus juga Disini menambahkan Fitur baru Ke model pencahayaan Di TDP Subsurface scattering Penghamburan cahaya Kalau gak salah Efek ini mendekati Sinar cahaya Yang melewati permukaan Tembus cahaya Untuk saat ini Fitur ini baru terbatas Pada down Saja Terus juga Meningkatkan kontras Dan saturasi dunia Oh pantes Pantes aja guys Kalau misalkan kalian Flash time Set day Itu kontrasnya Cukup tinggi ya Kalau saya liat Pantes Saya ngeliat ke bawah Kayak Gelapnya itu Dapet banget Sekarang kayak lebih Gelap Cuman kayak ada Garis-garis Diagonal gitu Yang mungkin itu Yang berperan Sebagai Apa ya Kayak Dia tuh Yang mengalirkan Pencahayaan Dari sinar Siang gitu Cuman gak enak aja Ngeliat kayak ada Garis-garis apa gitu Atau karena tekstur packnya Saya gak ngerti juga Tapi pokoknya kurang lebih Seperti itu Ini kontrasnya udah dapet Udah lebih tinggi Dan saturasinya Udah diperbaiki Karena memang sebelumnya Kurang banget Terus juga Ini down ya Nah ini kalau misalkan kalian Flash time set noon Sip Oke jadi kalau untuk siang Saya belum keliatan ya Ini ya Atau kita harus setting dulu Ininya Apa namanya Ini Volumetric fognya Tinggin aja Coba ultra ya Kita pengen tau Atau ini tekstur lama Jadi dia belum Bener-bener segitu Support Atau belum bisa muncul Karena memang Di fitur baru Tapi belum ada Di tekstur packnya ini Kayaknya sih gitu ya Belum Belum dapet juga Belum paham juga Dan kalau gak salah Masih ada yang terakhir itu Adalah Pemberuan Pada api ya Ya dia Update api ya Dan ya kurang lebih Kayak gini aja kali guys ya Pembahasan kita kali ini Update dari Minecraft beta 120 80 20 Dan ya buat temen-temen Yang suka dengan video saya kali ini Saya minta kebaikan kalian buat like di video ini Share dan jangan lupa subscribe di channel saya Oke Saya pamit dulu guys Bye 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 Bye